Sengketa cupunaga jilid 10. Plak. Kiyoklan menjerit lirih. Ranting yang memukul siku kanannya membuat pedangnya terlepas. Dan begitu anak perempuan ini terpekik bongkiat pun tertawa terbahak dengan mulut menyeringai. Anak laki-laki itu sudah melakukan tendangan miring, dan begitu dia mendupak maka Kiyoklan pun terpelanting roboh dengan muka kaget. Des! Kiyoklan terguling-guling dan anak perempuan yang memekik marah ini melompat bangun dengan tinju terkepal. Ia hendak mengambil pedangnya yang terlepas, tapi bongkiat yang menggerakkan rantingnya itu melakukan totokan sambil tertawa. Adik manis, kemana kaum au lari? Kiyoklan gusar bukan kepalang. Dia merasa diejek, maka begitu lawan menotok punggungnya tiba-tiba Kiyoklan membalik. Dengan gerakan setengah menggeliat dia memutar tubuhnya itu, dan begitu lawan menjulurkan ranting tiba-tiba ia pun menendang pergelangan tangan orang. Plak! Bongkiat ganti berteriak kaget, ranting yang ada di tangannya mencelat dari cekalan, dan sementara dia tertegun tiba-tiba anak perempuan itu pun memukul tengkuknya. Des! Bongkiat terguling-guling dan gerakan yang amat cepat yang dilakukan gadis itu membuat anak laki-laki ini mengeluh tertahan. Dia kaget bukan main, dan Bongkiat yang sekonyong-konyong menjadi marah ini melompat bangun. Siluman betina, berani kau memukulku? Tapi Kiyoklan tidak menghiraukan kemarahannya. Gadis ini sudah melayang mendekati pedangnya, tapi persis ia mau mengambil pedangnya itu mendadak suara menjeletar menghantam punggung tangannya. Tar! Pecut Bongkiat tahu-tahu meledaknya ring, dan begitu cambuk ini menghajar Kiyoklan pedang yang akan diambil itu pun mencelat ke atas. Bongkiat telah menggubat pedang ini, dan Kiyoklan yang sudah membalikan tubuh menjadi marah bukan main. Manusia pengecut, tidak malu kau menyerang lawan yang bertangan kosong? Bongkiat tertawa mengejek. Haha, kenapa harus malu, siluman betina? Bukankah kau sendiri yang melepaskan pedangmu itu? Dan Bongkiat yang sudah melompat maju ini meledakan cambuknya bertubi-tubi. Dia mendahului Kiyoklan melakukan serangan, dan Kiyoklan yang menghadapi ledakan cambuk ini memekik gusar. Ia mengerahkan ginkang berkelebatan mengelak, namun kalah cepat oleh ledakan cambuk beberapa kali ia harus menerima pukulan. Kiyoklan naik pitam. Cambuk lawan yang mematuk-matuk tubuhnya mulai disambar dan ditangkap, tapi Bongkiat yang rupanya mahir mainkan senjata panjang itu tertawa-tawa dengan sikap gembira. Ia selalu menjauhkan cambuknya setiap kali gadis itu mengulurkan tangan untuk menangkap, dan Kiyoklan yang mulai robek-robek bajunya ini melengking-lengking dengan penuh kemarahan. Gadis ini bertahan mati-matian, dan ketika puncak kemarahannya telah mencapai titik tertinggi tiba-tiba ia menubruk ke depan. Bongkiat diterkamnya, tapi murid Tang Sai Moong yang melompat ke kiri itu mengelak. Akibatnya Kiyoklan terperosok, dan Bun Hwe yang melihat kecurangan Bongkiat yang tidak tahu malu ini mendadak melayang tinggi. Kiyoklan, larilah. Biar aku yang menerima cambukannya. Dan Bun Hwe yang sudah berteriak itu tiba-tiba menubruk Bongkiat. Anak laki-laki ini terkejut, tapi gurunya yang waspada di belakang mendadak mengayunkan lengan. Bocah si Bun, jangan ikut-ikut. Kau minggirlah. Dan telapak Ang Sai Moong yang tiba-tiba menyambar pelipis Bun Hwe tak mampu dielakan anak laki-laki itu. Plak, Bun Hwe terjungkal roboh dan Kiyoklan yang melihat Bun Hwe terguling-guling berseru tertahan. Anak perempuan ini hendak melompat, bermaksud menghampiri Bun Hwe untuk menolong. Tapi Bongkiat yang sudah tertawa mengecek itu menghajarnya dari belakang. Siluman betina, jangan menaruh belas kasihan pada orang lain. Kau uruslah dirimu sendiri itu. Dan cambuk yang mengenai punggung Kiyoklan ini mengeluarkan ledakan nyaring. Tar. Kiyoklan kembali terpelanting dan gadis yang mulai luka-luka kulitnya itu mendesis geram. Ia bangkit berdiri, namun Bongkiat yang sudah menyerangnya kembali itu meledakan cambuknya bertubi-tubi. Ia dicecar tanpa ampun, dan Kiyoklan yang terengah-engah ini mulai lemah tenaganya. Gadis ini berusaha menghindar dengan kekuatan yang masih ada. Tapi kemarahan serta kekhawatirannya yang campur aduk tentang Bun Hwe membuat dia hilang konsentrasinya. Bagaimanapun, Bongkiat sesungguhnya lebih unggul setingkat daripadanya dan murid Kiyansan Giyokli yang kewalahan diserang cambuk itu akhirnya mengeluh juga. Bongkiat mempermainkan gadis ini sesuka hatinya, dan setelah Kiyoklan terduduk dengan baju compang camping dihajar cambuknya tiba-tiba anak laki-laki ini tertawa. Dia menjeletarkan cambuknya di udara, lalu ketika cambuk itu berputar-putar tiga kali sekonyong-konyong dia meledakan cambuknya di pinggang Kiyoklan. Dia hendak menggubat dan menarik gadis itu ke dalam pelukannya, dan Bongkiat yang menyeringai dengan matu bersinar-sinar itu sudah berteriak gembira. Adik manis, hati-hati dengan ikat pinggangmu. Awas putus dia. Dan Bongkiat yang sudah tertawa terbahak itu meluncurkan matu cambuknya ke pinggang Kiyoklan. Tapi sesosok bayangan tiba-tiba melengking tinggi. Bocah setan, tahan kekurang ajaranmu ini. Dan Tian San Giyokli yang sudah muncul di situ membabat cambuk Bongkiat dengan jarum emasnya. Tas. Cambuk itu putus dan Bongkiat yang terkejut oleh hadirnya wanita sakti ini memakai kaget. Dia terbelalak bengong, tapi Tian San Giyokli yang sudah menggerakkan tangannya penuh kemarahan itu menampar kepala anak ini. Plak. Bongkiat mengaduh dan anak lelaki yang mendapat tamparan keras itu menjerit tertahan dengan tubuh terlempar. Dia terguling-guling lima tombak lebih, dan Bongkiat yang tak berfergerak lagi dengan pipi bengap kebiruan itu akhirnya roboh di atas tanah. Pingsan. Angsai Moong terkejut, dan kakek iblis yang melihat muridnya roboh tersungkur itu menggeram dengan meti melotot. Dia melompat mendekati muridnya, dan melihat pipi muridnya bengkak kebiruan kakek ini pun memutar tubuh. Tian San Giyokli, berani kau melukai muridku? Kakek itu membentak. Tapi Tian San Giyokli tersenyum dingin. Wanita sakti itu memandang sinis, dan melihat Angsai Moong marah-marah ia pun menjengek. Moong, muridmu celaka orang lain kau tegur. Tapi bagaimana kalau muridku luka anak laki-laki itu tidak kau salahkan? Kakek itu melompat bangun. Kau cerwet seperti nenek bawel, Tian San Giyokli. Apa maksudmu datang kemari? Hektometer, aku hanya ingin mencari murid perempuanku, Moong. Dan juga kebetulan, bocah si bun itu. Tian San Giyokli menuding bun HWI. Keparat, kau ingin mencampuri urusan yang lain, Giyokli. Angsai Moong membanting kaki. Kau tidak tahu apa akibat kelancanganmu ini. Tian San Giyokli mengeluarkan suara dari hidung. Jangan main gertak, Moong. Aku tahu apa yang kau maksudkan. Bukankah kau takut aku mengambil bocah si bun itu? Angsai Moong mendelik gusar. Giyokli, tahan kesombonganmu itu. Tidakkah kau ingat betapa enam tahun yang lalu kau kurobohkan? Tian San Giyokli tiba-tiba merah mukanya. Ia memang harus mengakui kenyataan itu, betapa enam tahun yang lalu dia berhasil dikalahkan kakek ini. Tapi, bukankah waktu telah membuatnya jauh lebih pandai daripada enam tahun yang lalu? Maka bersikap dingin terhadap kakek itu Tian San Giyokli tertawa mengejek. Angsai Moong, jangan tak kabur dengan kemenanganmu enam tahun yang lalu. Apa kau kira Tian San Giyokli yang sekarang masih sama dengan Tian San Giyokli yang dulu? Hektometer, kau yang sombong, Moong. Kau besar kepala atas kemenanganmu yang tidak berselisih jauh itu. Beranikah kau menjamin bahwa kali ini pun kau pasti menang? Iblis tua itu memandang liar. Dia tampak ragu-ragu sejenak, namun tertawa bergelap kakek ini akhirnya menjawab parau. Bagus, yang jelas keberanianmu masih utuh. Tian San Giyokli, tapi apakah kepandayanmu pun masih mampu menandingi kepandayanku? Jangan kau membuka mulut besar, Giyokli. Karena sekali ini kau roboh maka aku tidak akan mengampunimu lagi. Baik, kita boleh membuktikannya, Moong. Dan sekali ini kau kalah aku pun tidak bakalan mengampunimu. Dan Tian San Giyokli yang tiba-tiba sudah menggetarkan jarum emasnya itu memandang tajam wajah lawannya. Wanita sakti ini tampak serius, tapi teringat Bun Hwee dan Giyoklan tiba-tiba ia menoleh. Lanji, bawa bocah si Bun itu keluar. Kalian jangan dekat-dekat di sini. Berbahaya. Tapi baru ia berkata sampai di sini tiba-tiba Ang Sai Moong tertawa terbahak. Kakek iblis itu mendengus, dan menuding ke belakang wanita ini berkatalah kakek itu dengan sikap mengejek. Giyokli, rupanya permintaanmu itu terlambat. Tidakkah kau lihat orang-orangku muncul di sini? Dan Tian San Giyokli yang tampak terkejut itu kontan saja menoleh. Ia mengira kakek itu menipu dirinya, tapi melihat beberapa buah bayangan berkelebat di belakang tubuhnya tiba-tiba saja wanita sakti ini tertegun. Ternyata benar. Belasan orang tahu-tahu telah muncul di situ, dan Tian San Giyokli yang melihat orang-orang itu telah mengurung mereka dengan sikap mengancam mendadak saja jadi tercekat. Ia gelisah sekarang, namun belum mengeluarkan suara tiba-tiba saja sebuah kereta berkuda mendetakkan langkah memasuki hutan. Tian San Giyokli terbelalak, dan Kiyoklan serta Bun Hwi yang mendengar derap kereta berkuda itu juga tampak tertegun. Mereka sama-sama memandang, dan begitu langkah kaki kuda ini berhenti di halaman kuil tampaklah seorang laki-laki meloncat turun dari tempat duduknya. Semua orang kagum. Mereka melihat wajah yang tampan dan sikap yang halus dari laki-laki ini, dan mukanya yang bersinar agung dengan baju indah bersulamkan benang emas itu menunjukkan kepada siapapun bahwa laki-laki yang baru datang ini pastilah bukan orang sembarangan. Dan ini ternyata benar. Angsai moong yang melihat laki-laki itu melompat turun sudah melangkah lebar dengan muka berseri-seri, dan kakek iblis yang sudah memberi hormat itu berseru nyaring. Pangeran, paduka baru datang? Laki-laki yang dipanggil pangeran itu tersenyum. Dia tertawa kecil memandang kakek ini, dan menganggukan kepalanya dengan ramah dia pun menjawab. Ya, aku terlambat, moong. Seorang sahabat menjumpaiku di tengah perjalanan. Apakah kau baik-baik saja? Siapa dua orang wanita di depan kita ini? Haha, dia adalah Tian San Giok Li, pangeran. Dan yang kecil cantik itu adalah muridnya. Apakah paduka belum mengenal mereka? Laki-laki muda itu terkejut. Dia terbelalak memandang wanita sakti itu, tapi tertawa ramah dia pun buru-buru memberi hormat. Airh, Tian San Giok Li kiranya. Apa kabar, Dewi Giok? Bukankah pegunungan Tian San masih tenang-tenang saja? Tian San Giok Li tertawa hambar. Pangeran Ong, kami guru dan murid baik-baik saja adanya. Terima kasih untuk doamu. Tapi bagaimana kakek iblis ini bisa berada bersamamu? Apakah ruang istana kini menerima kaki-kaki kotor macam tua bangka itu? Pangeran muda ini tersenyum. Dia memberi isyarat pada raja iblis yang siap mengumpat itu, lalu suaranya yang halus ramah mendinginkan suasana yang agak panas. Tian San Giok Li, ku kira saat ini tidak perlu kita masing-masing pihak beradu mulut. Bukankah kau mendambakan ketenangan? Nah, aku pun juga begitu, Dewi Giok. Dan bila kau suka biarlah hari ini kita menggalang persahabatan untuk mengusir segala kesalahpahaman. Bukankah kau datang ke sini atas suruhan kamtejin? Wanita sakti itu terkejut. Dia memandang penuh selidik muka pangeran yang tampan itu, tapi bersikap kaku dan sedikit dingin dia pun menjeleng. Maaf, ku kira ini bukan satu ajakan, pangeran. Karena bagi kaum pendekar tidak mungkin bisa menggalang persahabatan dengan iblis-iblis keji macam angsaimuong itu. Apakah paduka tidak tahu siapa orang yang membantu paduka ini? Pangeran itu mulai mengerutkan kening. Dia tampak tersinggung, tapi senyumnya yang dikulu masih menunjukkan keramahannya. Tian San Giok Li, rupanya ada jurang pemisah yang membuatmu bersetegang leher. Kalau begitu, bagaimana jika lain kali saja kau ku undang kemari? Wanita sakti itu tiba-tiba gelap mukanya. Ia merasa tersinggung, karena ucapan ini merupakan satu pengusiran halus kepadanya. Tapi Tian San Giok Li yang bersikap dingin itu tertawa mengejek. Pangeran, agaknya tidak perlu lain kali kau mengundangku. Asal hari ini moong menyerahkan baik-baik bocah si bun itu tentu aku pun akan pergi dengan baik-baik. Bagaimana pendapat paduka? Pangeran muda itu tiba-tiba terkejut. Dia seolah baru sadar bahwa di tempat itu masih ada lagi seorang anak laki-laki, dan begitu dia memutar kepala maka tiba-tiba pangeran ini pun berseru. Moong, inikah pesan yang telah ku berikan padamu itu? Angsai moong mengangguk. Ya, inilah bocah yang paduka cari itu, pangeran. Dialah bun HWI yang membuat heboh di kota Laoyang. Dan benar dia putra bibiteng Wihong? Benar, pangeran. Seratus persen benar. Aha. Pangeran ong tiba-tiba berseru gembira dan melompat maju dia pun langsung memegang kedua lengan bun HWI. Adik pangeran kenapa baru sekarang kau muncul? Dimanakah selama ini? Dan pangeran muda yang tampak berseri-seri itu merangkul bun HWI dengan penuh kegembiraan. Dia rupanya sudah lama mengharap-harap perjumpaan ini, tapi bun HWI yang gemetar mukanya itu mendadak melompat mundur. Pangeran, jangan, jangan sentuh aku. Dan pangeran ong yang terbelalak matanya itu terkejut. Eh, ada apa, adik pangeran? Bukankah benar kau ini putra bibit Wihong? Bun HWI menggeleng dan mengangguk. Aku, aku tidak tahu, pangeran. Tapi siapapun adanya aku ini janganlah kalian bersikap munafik. Bukankah moong menangkapku atas suruh hendu? Pangeran muda itu terkejut. Tapi tersenyum lebar dia pun akhirnya tertawa. Adik pangeran, jangan menggunakan istilah yang kasar. Siapa menyuruh moong menangkapmu? Aku hanya menyuruhnya mencari, adik bun. Dan kalau kasalah paham atas sikapnya ini biarlah aku yang mintakan maaf. Dan pangeran yang sudah melangkah maju itu siap pula memeluk bun HWI. Tapi bun HWI mengelak, dan anak laki-laki yang membelalakan mati ini tampak tidak percaya. Dia sudah terlanjur mendapat perlakuan kasar kakek iblis itu, dan teringat betapa pangeran ini itu mencari-carinya untuk urusan sakit hati terhadap ibunya bun HWI pun mengeraskan sikap. Dia curiga, dan berkata lantang kepada pangeran tampan itu. Dia pun berseru. Tidak, tidak, pangeran. Aku tidak percaya kepada kata-katamu itu. Moong memberitahukan kepadaku bahwa kau ingin membalas dendam. Dan kalau benar ibuku adalah Teng Wihang itu maka semua kegembiraanmu ini sebenarnya adalah pura-pura belaka. Semua orang terkejut. Mereka kaget mendengar kata-kata bun HWI itu, dan ang sai moong sendiri yang namanya dibawa-bawa oleh anak ini sudah membentak parau. Bocah siluman, berani kau bersikap demikian kasar kepada pangeranong? Dan kakek iblis yang siap memberi hajaran ini melompat ke depan. Tapi pangeranong tiba-tiba tertawa pahit, dan pangeran yang tampan itu menepukan kedua tangannya. Moong, jangan sakiti lagi hatinya. Dia bisa bertambah curiga kepada kita. Dan pangeran yang sudah melangkah maju itu memandang sedih kepada bun HWI. Adik pangeran, bagaimana kau bisa mendapat pengertian yang salah itu? Siapa bilang aku menyatakan kegembiraanku dengan pura-pura? Hektometer, kau salah paham, adik pangeran. Kau salah mengerti betapa sikapku yang tulus kau anggap pura-pura. Dan pangeran yang tampak sedih ini memandang bun HWI dengan sungguh-sungguh. Adik bun, aku sesungguhnya diutus oleh Ayah Sri Baginda Kaisar untuk menemukan dirimu. Dan Moong yang merupakan orang kepercayaanku ini sengaja ku suruh mencarimu. Siapa bicara tentang sakit hati segala? Aku tidak menaruh sakit hati kepada siapapun, adik bun. Dan kalau Moong bicarakan hal itu kepadamu tentulah pangeran YIN yang dimaksudkannya. Bun HWI tertegun. Dia masih tidak percaya, tapi pangeran muda yang sudah mengembangkan kedua lengannya itu berkata lagi. Dan ini memang masalah yang pelik, bun T. Karena itu kalau kau ingin tahu sebaiknya kita menghadap Ayah Anda Kaisar sekarang juga. Beliau mengharap-harap kedatanganmu, dan Ayah Baginda yang ingin menyelesaikan masalah ini telah memerintahkan semua putra-puterannya menghadap. Beliau ingin mendamaikan segala kesalahpahaman, dan Ayah Baginda yang tidak menginginkan perpecahan di antara putra-puterannya sendiri telah memerintahkan semua pangeran untuk tidak bercekcok satu sama lainnya. Dan pangerang Ong yang berhenti bicara itu tampak memandang Bun HWI dengan muka sungguh-sungguh. Dia rupanya prihatin benar, sementara Bun HWI yang mendengar ceritanya ini mulai bingung. Tapi sebelum pangeran itu melanjutkan bicaranya mendadak Tian San Giokli berseru mengejek. Bun HWI, jangan percaya omongannya. Siapa tidak kenal kualitas kakakmu itu? Dia amat cerdik, Bun HWI. Dan kalau kau percaya omonganku sebaiknya sekarang juga kau ikut bersamaku. Bun HWI menoleh heran. Dia terkejut mendengar celahan yang terang-terangan itu, dan angsai moong yang kelihatan gusar membentak marah. Giokli, tahan mulutmu di depan pangeran. Berani kau menghinanya terang-terangan? Namun Tian San Giokli menjebikan mulutnya. Moong, tidak perlu kau berpura-pura kepadaku. Siapa tidak tahu otak pangeran ini? Bukankah dia pemutar balik fakta yang paling mahir? Kakek iblis itu menjelat ke depan. Wanita siluman, kau tidak tahu diri. Dan angsai moong yang sudah melancarkan serangannya itu menampar kepala Tian San Giokli. Plak! Tian San Giokli menangkis dengan jarum emasnya dan angsai moong yang tertusuk lengannya tapi tidak terluka itu sudah menggereng murka. Dia hendak menerjang lagi, tapi pangeran ong yang diejek Tian San Giokli malah berseru mencegah. Moong, tahan. Dan pangeran yang sudah melompat maju itu mengangkat tangannya. Dia menghadapi wanita ini dengan alis dikerutkan dalam-dalam, dan menegur dengan suara sedih dia berkata, Tian San Giokli, kenapa kau memfitnahku sedemikian rupa? Tidak tahukah kau akibat omonganmu yang amat berbahaya ini? Tian San Giokli tertawa mengejek. Pangeran, aku bukanlah anak kecil yang mudah kau tipu. Siapa memfitnah? Kau sendiri, Giokli. Kau melancarkan tuduhan di hadapan adikku pangeran ini. Bukankah itu dapat memberi kesan tidak baik kepadanya? Tian San Giokli tertawa dingin. Itu terserah yang bersangkutan, pangeran. Kalau kau tidak melakukan kebusukan tentu orang lain pun tidak akan bicara. Wanita ini mengejek. Kenapa kau tampaknya gelisah? Pangeran tampan itu merona mukanya. Dia tampak marah, tapi menahan diri dia malah menyerang lawannya ini. Giokli, kalau begitu dapatkah kau buktikan perbuatan busuk apa yang telah kulakukan? Dapatkah kau memberitahu kesalahan apa yang membuatmu memusuhiku seperti ini? Tian San Giokli terdiam. Ia agak tertegun dan memandang Bun HWI tiba-tiba ia berseru. Pangeran, tidak perlu kubeberkan rahasiamu ini di depan umum. Aku terikat janji dengan seseorang. Tapi kalau kau jujur tentu ada satu bukti yang tidak dapat kau sangkal. Pangeran itu tersenyum mengejek. Bukti apa yang tidak dapat ku sangkal itu, Giokli? Bukti yang ada pada diri Bun HWI ini. Bukankah kau akan menahannya mati-matian agar ikut denganmu? Pangeran itu mundur selangkah. Dia tampaknya terkejut, tapi menangkis halus pangeran itu pun menjawab hambar. Giokli, itu bukan bukti yang dapat diandalkan. Bagaimana ini kau jadikan bukti? Tapi ini pasti tidak dapatkah sangkal pangeran. Dan berani bertaruh kau akan menyuruh orang-orangmu menggagalkan maksudku apabila aku berani membawa bocah itu. Pangeran ini tertegun. Dia rupanya tersudut dan Bun HWI yang mendengar percakapan dua orang itu memandang pangeran ini dengan macu bersinar-sinar. Ingin dia ketahui, apa reaksi pangeran itu atas pertanyaan Tian San Giokli. Dan Tian San Giokli sendiri yang tampak tersenyum penuh kemenangan memandang pangeran itu dengan mulut berjebi. Tapi pangeran ini tiba-tiba menggeleng, dan Tian San Giokli yang tidak menyangka jawabannya mendapat sikap yang tidak terduga. Giokli, kau salah bila mendasarkan kecurigaanmu ini pada diri adik Bun HWI. Siapa berniat memakai kekerasan dalam masalah ini? Tidak, Giokli, kau salah. Aku sama sekali tidak berniat memaksa adik Bun HWI untuk ikut bersamaku, dan bila dia menolak ajakanku itulah hak pribadinya yang tidak akan kuganggu-gugat. Eh, kau benar tidak akan memaksa bocah itu untuk ikut bersamamu, pangeran. Tidak, apabila dia memang tidak menaruh kepercayaan kepadaku. Dan juga bentuk paksaan lain lewat pembantu-pembantumu. Itu juga tidak, Giokli. Kenapa kau demikian curiga kepadaku? Tian San Giokli sekarang tertegun. Dia terkejut mendengar jawaban pangeran itu, tapi tertawa gembira tiba-tiba ia pun mengangguk. Bagus, kalau begitu sekarang juga aku akan membawa Bun HWI, pangeran. Dan bila kau menjilat kata-katamu ini berarti Bun HWI pun menjadi saksi akan kebohonganmu. Dan Tian San Giokli yang tiba-tiba sudah melompat mendekati Bun HWI mencekal lengan anak laki-laki ini. Bun HWI, hayo ikut bersamaku. Kita lihat omongan pangeran itu. Dan Tian San Giokli yang tiba-tiba sudah menyentak lengan Bun HWI menotolkan kakinya keluar dari kepungan semua orang. Tapi Bun HWI tiba-tiba memberontak dan melepaskan diri dari tangan wanita sakti itu anak laki-laki ini berseru perlahan. Lo Ciam Pual, lepaskan dulu. Aku tidak ingin ikut bersamamu. Dan Bun HWI yang sudah melompat mundur membuat Tian San Giokli terbelalak. Eh, apa-apaan kau ini, Bun HWI? Bun HWI memutar tubuh. Aku tidak ingin ikut bersamamu, Lo Ciam Pual. Dan setelah ku dengar semuanya ini justru aku ingin ikut bersama pangeran Ong. Tian San Giokli terkejut. Kau gila, Bun HWI. Kau tidak tahu berbahayanya kakakmu itu. Tapi Bun HWI tertawa pahit. Kukira semua orang pada dasarnya berbahaya, Lo Ciam Pual. Dan kalau tadi aku ingin bebas adalah sekarang pikiranku tiba-tiba berbah. Aku mempercayai pangeran itu, dan apapun yang hendak ku lakukan ini semua tergantung pada diriku sendiri. Tian San Giokli tertegun. Tapi wanita sakti yang mendadak menjadi marah itu mencengkeram pundak Bun HWI. Bocah Sinting, kau harus tahu mana serigala dan mana yang domba. Kenapa kau berpikiran tidak waras begini? Tapi Bun HWI menepis lawannya. Lo Ciam Pual, jangan bersikap kasar. Aku berhak menentukan jalannya langkahku sendiri. Ya, tapi langkahmu itu keliru, Bun HWI. Kenapa kau tidak merasa ini? Hektometer, keliru tidak keliru itu nanti dapat dibuktikan, Lo Ciam Pual. Tapi yang penting sekarang ini aku mempercayai pangeran Ong. Tian San Giokli terkesima, tapi wanita yang marah ini tiba-tiba menghentakan kakinya. Baiklah, kau yang tidak dapat diatur, Bun HWI. Kalau ada apa-apa denganmu janganlah kau harap pertolonganku lagi. Dan Tian San Giokli yang sudah menoleh ke kanan itu berseru. Kiyoklan, hayo kita pergi. Bocah si Bun itu tidak ada gunanya lagi bagi kita. Dan Tian San Giokli yang sudah melesat ke depan itu menarik lengan muridnya dengan muka merah padam. Kiyoklan terkejut, tapi tarikan gurunya membuat gadis ini merontak. Dia membelot, dan berseru gelisah murid Tian San Giokli itu berteriak. Bun HWI, apakah aku betul-betul tidak mau ikut dengan Subo? Bun HWI menggeleng pahit. Untuk sementara ini, Kiyoklan. Tapi tak tahulah kalau kita jumpa kelak. Dan Bun HWI yang sudah memutar tubuh. Dia membuat kekecewaan di hati dua orang guru dan murid itu, dan Kiyoklan yang terisak tertahan memandang penuh kemasgulan ke arah Bun HWI. Namun Tian San Giokli sudah menyeret muridnya, dan wanita sakti yang marah di dalam hatinya itu sudah berkelebat lenyap di luar hutan. Kini tinggal Bun HWI dan pangeran muda itu, dan pangeran Ong yang tak menduga pikiran Bun HWI tersenyum gembira dengan muka berseri-seri. Adik pangeran, bagaimana kau tiba-tiba berubah pikiran begini? Bun HWI mengangkat mukanya. Karena aku mulai mempercayaimu, pangeran. Karena aku ingin membuktikan apa yang semua telah kau katakan. Haha, bagus. Kalau begitu jangan bersikap canggung lagi, adik bun. Kau panggilah aku dengan sebutan kanda pangeran. Bukankah kau ini juga putra ayah handa kasar? Dan pangeran Ong yang tampak berseri-seri mukanya itu tiba-tiba menggapai lengannya. Bun T., adik bun, mari kita berangkat. Sebuah tugas lagi harus kita selesaikan sebelum menghadap ayah handa kaisar. Bun HWI terheran sekejap. Tugas apa itu, pangeran? Hush, jangan panggil aku pangeran, bun T. Kau panggilah aku kanda pangeran. Bukankah tadi sudah ku bilang padamu? Pangeran itu tertawa. Jangan bersikap canggung, adikku. Mari kita berangkat dan omong-omong di dalam kereta. Semua pertanyaanmu bakal ku jawab. Dan pangeran yang sudah menggandeng lengan bun HWI ini mendorong anak laki-laki itu memasuki kereta. Dia memberi syarat metuk kepada orang-orangnya, dan Moong yang melihat kegembiraan memenuhi hati majikannya tiba-tiba tersenyum penuh arti. Dia tahu apa yang akan dikerjakan pangeran itu di dalam keretanya, dan kakek iblis yang tertawa menyeringai itu berseru dari luar. Pangeran, harap hati-hati. Kami akan mendahuluimu di muka kereta. Dan angsaimo ong yang sudah membuka tirai kereta itu menjura di depan bun HWI, berkata dengan sikap dibuat-buat. Bun ong ya, pangeran bun, maaf atas sikap hamba yang sudah-sudah. Hamba tidak tahu bahwa apa yang hamba dengar merupakan cerita yang demikian rumit. Mohon paduka maafkan. Dan kakek tinggi besar yang sudah menutup kembali tirai kereta itu berkelebat ke depan dengan isyarat tangannya, memberi aba-aba kepada belasan orang pembantunya yang semenjak tadi masih berdiri di situ. Dan begitu kakek ini mengangkat tangannya kepada kusir kereta maka berdaraplah kaki-kaki kuda itu meninggalkan halaman kuil tua dengan detak langkahnya yang gemeratak. Angsaimo ong sendiri sudah lenyap, dan kuil tua yang menjadi saksi bisu atas semua kejadian di tempat itu kembali sepi dengan suasana mencekam. Kini meluncurlah kereta dengan dua ekor kuda itu menyusuri jalan setapak, dan bun HWI yang sudah duduk di dalam kereta bersama kakak. Pangerannya itu terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan yang serius SF Kanda. Pangeran, sebuah tugas apakah yang hendak kau selesaikan ini? Kemanakah sekarang kita pergi? Pangeran ong tersenyum. Kita menuju ke muara, adik bun. Dan tugas yang hendak ku selesaikan ini mempunyai sangkut paut dengan istana. Aku ditugaskan ayah anda kaisar mencari benda istana yang hilang, dan karena kebetulan ada kau di sini maka ku minta kesediaanmu untuk menolong, adik bun. Setidak-tidaknya, sukalah kau meringankan pekerjaanku ini agar semuanya dapat berhasil. Hektometer, tentang apa itu, Kanda Pangeran? Pangeran ini tertawa. Tentang hal yang sebetulnya sudah kau ketahui, adik bun. Tentang cupu naga. Bun HWI terkejut. Cupu naga, Kanda Pangeran. Jadi kau, SSST, jangan berpikiran terlampau jauh, bun T. Tentu kau menduga aku mempunyai ambisi pribadi, bukan? Kau mengira aku ingin menjadi putra mahkota seperti yang diceritakan moong kepadamu itu. Bun HWI tertegun. Dia memang hendak mengatakan seperti apa yang ditebak Pangeran ini. Tapi bahwa Pangeran itu telah dapat mengikuti jalan pikirannya maka Bun HWI pun terkejut. Dia tidak menjawab, dan Pangeran Ong yang tertawa lebar itu sudah berkata melanjutkan. Aku sama sekali tidak tertarik kepada kedudukan putra mahkota itu, adik bun. Karena biar bagaimanapun juga aku merasa kurang pantas menduduki kedudukan itu. Putra mahkota sebenarnya sudah ditetapkan oleh Seri Baginda Ayahanda Kaisar, Jadi untuk apa aku membuang-buang waktu dan tenaga untuk masalah kecil ini? Hektometer, tidak, tidak, adik bun. Aku mencari benda istana itu karena melulu didorong tugasku yang dibebankan oleh Ayahanda Kaisar, bukan karena ambisi pribadi yang tidak pantas dilakukan orang yang berpikiran bersih. Bun HWI mengangguk-angguk. Dia merasa sependapat dengan kata-kata itu, dan kakaknya yang tersenyum ramah di dalam kereta berkata lagi. Menurut kau, bagaimana sebaiknya, adik bun, tidak cocokkah apa yang menjadi prinsip hidupku itu? Bun HWI memandang jujur. Aku setuju dengan pandanganmu itu, kanda Pangeran. Tapi mengapa kau tidak cocok untuk menduduki jabatan putra mahkota? Pangeran itu tertawa. Karena aku kurang cakap dalam bidang pemerintahan, adik bun. Dan kalau aku yang memerintah barangkali rakyat tidak bisa mengalami hidup senang di bawah pemerintahanku. Ah, tapi kau tampaknya pandai, kanda Pangeran. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Hektometer, tidak. Kau salah, adik bun. Aku pandai bukan dalam soal-soal pemerintahan, tapi dalam hal-hal yang biasa dilakukan seorang Pangeran. Misalnya, berburu atau memanah burung, dan hal-hal lain yang sifatnya mengejar kesenangan. Umpamanya saja, bercanda dek wanita-wanita cantik. Pangeran itu tertawa. Bukankah kau pernah melakukan ini, adik Pangeran? Bun HWI merah mukanya. Aku tidak pernah melakukan itu, kanda Pangeran. Aku, aku terbiasa hidup di dusun. Oh, maaf, aku lupa, bun T. Pangeran Ong tersipu-sipu berkata, sadar bahwa Bun HWI selama ini hanyalah sebagai gelandangan. Kecil yang hidup di tempat keras. Dan mengalihkan pembicaraan pada pokok pembicaraan mereka Pangeran itu akhirnya berkata. Tapi kau tentu dapat berburu dan memanah burung bukan, adik Bun? Kau telah menjelajahi hutan dan gunung-gunung, bukan? Ya, tapi, hektometer, itu pun karena terpaksa, kanda Pangeran. Aku terpaksa mengelana dari satu tempat ke tempat lain karena keadaan. Maksudmu, kau benar-benar hidup seorang diri, adik Bun? Begitulah, terutama setelah Paman Ma meninggal dunia. Oh, Paman Ma, maksudmu Mataijin, adik Bun, adik dari ibumu itu. Bun HWI mengangguk. Kau tampaknya mengerti banyak tentang kedudukanku, kanda Pangeran. Bisakah kau ceritakan bagaimana asal mulanya nasib pamanku itu? Kenapa dia tidak pernah menceritakan tentang dirinya? Hektometer. Pangeran Ong menghela nafas. Ini sebetulnya masalah intern, adik Bun. Tapi karena kau yang bertanya biarlah ku ceritakan sedikit tentang kedua orang tuamu itu. Paman Ma atau yang kau sebut Ma Lopek itu sesungguhnya adalah Mataijin, bekas gubernur Kiyangsi. Tapi semenjak dia mengundurkan diri dan meninggalkan jabatannya orang tidak tahu lagi kemana dia pergi. Hanya desas-desus mengatakan pamanmu itu pergi ke utara. Tapi setelah dicari kemana-mana orang tidak pernah menemukan jejaknya, sama sekali tidak menyangka bahwa dia menyelinap di dusun kileng dan tinggal di situ sebagai buruh tani yang amat rendah. Pangeran Ong berhenti sejenak, dan Bun HWI yang mendengarkan ceritanya itu tampak mengerutkan alis dengan sedikit rasa tidak senang. Kanda pangeran, apakah kau mempunyai pandangan bahwa buruh-buruh tani begitu memang orang rendahan semua? Pangeran ini terkejut. Eh, apa maksudmu, adik Bun? Kau, ah, tahu aku. Kau kira aku menganggap mereka itu orang-orang hina, adik Bun? Wah, jangan salah paham. Aku tidak maksudkan begitu. Yang kumaksudkan ialah, buruh-buruh tani seperti yang ada di dusun kileng itu adalah orang-orang lugu dan polos pikirannya. Tidak banyak yang pandai seperti orang kota misalnya. Pangeran itu tertawa. Nah, itulah yang kumaksudkan, adik Bun. Jangan kak salah mengerti. Kau mengira aku menghina orang-orang itu, bukan? Bun HWI merasa lega. Ya, kukira kau menganggap mereka orang-orang hina, kanda pangeran. Karena sesungguhnya mereka itu memang orang-orang polos yang lugu hatinya. Nah, apa kubilang? Pangeran ini melanjutkan sambil tertawa. Dan kau tentu akan membela orang-orang seperti itu, bukan, Bun? Kau tentu akan memperjuangkan nasib mereka agar tidak menjadi kudat cuon-cuon tanah yang tamak harta itu. Seperti, hem, Bongloya umpamanya. Bun HWI terkejut. Kau mengenal juga cuon tanah ini, kanda pangeran. Pangeran muda itu mengangguk. Ya, tentu saja, adik Bun. Bukankah kau lihat anaknya laki-laki itu menjadi murid Moong? Dan kau rupanya sudah berkenalan dengan anak laki-laki itu, seorang bocah yang cerdik tapi kasar. Hektometer, dan kau bersahabat dengan Moong, kanda pangeran. Kenapa kau berbuat seperti ini? Ah, itu pertanyaan yang sederhana, Bun T. Mempunyai pembantu macam Moong sesungguhnya tidak perlu dikhawatirkan seperti apa yang orang kira. Apakah kau kira Moong berbahaya bagiku? Tidak, bukan itu, kanda pangeran. Tapi bagaimana kakek jahat macam itu bisa kau jadikan pembantumu? Bukankah ada nasihat bahwa orang baik seyogianya bergaul dengan orang baik pula? Pangeran Ong tiba-tiba tertawa geli. Adik Bun, kau rupanya berpikiran terlalu sempit. Dunia begini lebar mengapa harus memilih-milih teman? Bukankah kita harus bergaul dengan siapa saja dan kapan saja asal kita sendiri tahu memberdakan baik buruk? Itu pendapat kuno, adik Bun. Sebaiknya jangan kau perhatikan. Lihat saja kenyataan sekarang ini. Asal orang jahat menguntungkan kita maka kita pun tidak perlu menjauhinya. Boleh orang lain menganggap Moong orang kakek iblis yang berbahaya, tapi bagaimana kalau dia menguntungkan diriku, haruskah ku jauhi dia itu? Bun HWI tertegun. Moong menguntungkanmu, kanda pangeran. Ya, seperti kau lihat. Kakek iblis itu tidak jahat kepadaku, dia baik. Jadi untuk apa mencari lain pembantu? Tapi sudahlah, adik Bun, jangan kita perdebatkan masalah ini. Kau tentu setuju kalau ku katakan baik dan buruk itu tergantung penerimaan tiap-tiap orang, bukan? Nah, sekarang kita bicarakan saja tentang paman dan ibumu itu. Ku kira ini lebih berguna daripada membicarakan yang lain. Bun HWI tersenyum. Itu memang betul, kanda pangeran. Tapi bukankah ibuku sudah? Tiada maksudmu. Pangeran Ong menukas. Ah, itu pun sesungguhnya juga merupakan rahasia, adik Bun. Karena tidak ada seorang pun yang sesungguhnya tahu apakah ibumu itu betul telah tiada ataukah masih hidup. Bun HWI tercengang. Kau bisa mengatakan seperti itu, kanda pangeran. Kalau begitu kau. Ya, aku pribadi menganggapnya 50-50, adik Bun. Dan kalau ini bisa ku pecahkan tentu kelaketentuannya bakal kita buktikan tidak lama lagi. Ah, maksudmu. Aku secara diam-diam menyelidikinya, Bun T. Dan kalau kita berhasil kemungkinan kita bakal bertemu dengan ibumu itu, Bibi Teng Wihong. Pangeran Ong memotong. Dan Bun HWI yang mendengar jadi terbelalak kaget. Kanda pangeran, rahasia apakah yang sesungguhnya sedangkah simpan ini? Hektometer, sebenarnya tidak ada rahasia apa-apa, adik Bun. Dan rahasia tunggal sesungguhnya terletak di cupunaga itu. Bun HWI kaget. Pembicaraan orang yang tiba-tiba kembali pada masalah cupunaga membuat dia tertegun, dan pangeran muda yang tersenyum lebar itu memeluk pundaknya. Adik Bun, kau tentunya tidak keberatan membantuku mencari benda yang hilang ini bukan? Aku benar-benar serius, adik Bun. Kalau kau bisa membantuku tentu masalah ibumu itu bisa dibuka pula rahasianya. Kanda pangeran. Bun HWI mulai bergebar. Bisakah kau memberi keterangan kepadaku apa sebenarnya maksud tujuan mencari benda pusaka itu? Benarkah kata moong bahwa yang mendapatkan cupunaga akan diangkat putra mahkota oleh Seri Baginda Kasar? Hektometer, ini memang benar, adik Bun. Tapi tentu saja peraturan itu berlaku bagi para pangeran, bukan untuk orang luar. Maka bila ada orang luar yang mendapatkannya maka dia harus menyerahkannya pada salah seorang pangeran yang menjadi andalannya untuk menduduki jabatan putra mahkota itu. Dan untuk saat ini, yang memperebutkan cupu itu sesungguhnya ada tiga orang. Pertama, pangeran YIN yang cerdik dan berbahaya, kedua aku sendiri yang diutus saya Handa Kaisar untuk menemukannya dan ketiga adalah seorang pangeran yang Dambia menjadi jago dari gubernur Kiyangsi yang sekarang, Kam Taijin yang dibantu Tian San Gioli itu. Bun HWI terbelalak. Kam Taijin, kanda pangeran. Gubernur di kota Anan Chang itu. Ya, kau sudah bertemu muka dengannya, adik Bun. Kau kenal dengan pembesar kam itu. Pangeran itu mendadak menatap tajam wajah Bun HWI, dan sinar matanya yang bersorot aneh mendadak membuat Bun HWI keheranan. Tidak, aku tidak kenal gubernur itu, kanda pangeran. Hanya beberapa waktu yang lalu Tian San Gioli memang mau mengajakku ke tempat Kam Taijin. Ada apakah? Bun HWI balas bertanya, dan ucapannya yang dikatakan dengan jujur tiba-tiba membuat pangeran itu tertawa lengga. Ah, syukur kalau begitu, adik Bun. Tadinya aku khawatir bila kau telah bertemu dengan pembesar itu. Seorang gubernur yang cerdik dan banyak akal. Tapi siapa pangeran yang menjadi jago gubernur itu, kanda pangeran? Hektometer, ini, ah, sudahlah, kelak akan kau ketahui sendiri, adik Bun. Kukira tidak perlu hal ini kujelaskan. Pangeran Ong mengelap. Dan kau sendiri, tentu akan segera menghadap payahanda kaisar bukan, Bun T? Bun HWI ragu-ragu. Aku agak bimbang, kanda pangeran. Tapi memang ada maksudku untuk pergi ke kota raja. Oh, mencari siapa, Bun T? Mencari seseorang yang dapat membantuku. Karena aku sedang mengemban tugas menyelesaikan urusan tanah bagi 300 orang temanku yang tinggal di Dusun Kileng. Oh, tempat tinggal Bongloya itu, adik Bun? Ya, tapi hartawan jahat itu telah kami usir dari sana, kanda pangeran. Dan tanahnya yang luas kami bagi-bagi sesuai dengan keputusan kaisar tentang pembagian tanah yang diperuntukkan rakyat jelata. Bun HWI memandang pangeran ini. Kau dapat membantuku, kanda pangeran. Pangeran Ong tampak terkejut. Oh, tentu, tentu saja, adik Bun. Dia berseru sedikit gugup. Tapi bukankah pembagian tanah itu harus dilakukan dengan kere-kere yang wajar? Hektometer, memang sebenarnya begitu, kanda pangeran. Tapi karena tuan tanah si Bong itu tidak tahu diri dan bertahun-tahun menindas petani kecil maka terjadilah kekerasan di sini. Tanahnya yang ribuan hektare kami rampas, dan kaum petani kecil yang menginginkan haknya itu minta kepadaku agar urusan ini disyahkan oleh kerajaan. Mereka hanya menuntut apa yang telah dijanjikan kaisar kepada rakyat kecil. Oha! Pangeran Ong tertegun, tapi sinar matanya yang berseri-seri tiba-tiba membuat pangeran ini menganggukan kepalanya dengan sikap gembira. Baik, itu memang hak mereka, adik Bun. Dan karena ayah Anda kaisar telah mencanangkan undang-undang baru itu maka tidak salah jika kau mewakili teman-temanmu itu untuk mendapatkan haknya. Aku dapat membantumu, adik Bun, dan setelah urusan cupunaga ini kita selesaikan maka kita dapat secepatnya menghadap Menteri Urusan Tanah. Beliau lah yang diserahi kaisar untuk menyelesaikan hak-hak rakyat itu, dan bila kita bertemu dengannya tentu persoalan ini dapat kita tuntaskan. Bun Hwi menjadi gembira. Kau sungguh-sungguh dapat membantuku, kanda pangeran. Ya, kenapa tidak? Bukankah itu tugas mulia bagi kita, adik Bun? Dan sekali menghadap Menteri Urusan Tanah ini tentu semuanya pun akan beres. Pangeran Ong meyakinkan, dan Bun Hwi yang berseri-seri mukanya itu bertanya. Kanda pangeran, siapakah Menteri Urusan Tanah yang mengurusi soal-soal ini? Dapatkah kiranya dia tidak mempersulit persoalan ini? Pangeran Ong tertawa. Kalau aku yang minta tentu dia tidak berani mempersulit, adik Bun. Dan ku tanggung pembagian tanah bagi teman-temanmu di Dusun Kileng itu akan berhasil dengan sukses. Dan siapa nama Menteri Urusan Tanah ini, kanda pangeran? Dia adalah Gong Taijin. Gong Likiat yang menjadi teman baikku. Pangeran itu menjawab. Dan kau tidak usah khawatir tentang urusan ini, adik Bun. Karena pembagian tanah itu sesungguhnya merupakan undang-undang yang sudah disahkan oleh Seri Baginda Kaisar. Bun Hwi menjadi girang. Ah, terima kasih kalau begitu, kanda pangeran. Anak ini berseru. Tentu teman-temanku di sana akan merasa berbahagia sekali mendapat keberuntungan ini. Dan Bun Hwi yang berseri mukanya memandang kakaknya itu dengan sikap gembira. Tapi pangeran ini tersenyum aneh. Ya, namun jangan lupa bantuanmu mendapatkan cupu naga, adik Bun. Karena kalau urusan ini belum selesai aku belum dapat pulang ke kota raja. Bun Hwi tertawa kecil. Kanda pangeran, bantuan apakah yang sebetulnya bisa kuberikan? Bukankah orang-orangmu jauh lebih pandai daripada aku? Hektometer, tapi ini lain, adik Bun. Mereka tidak dapat diandalkan untuk mendapatkan benda pusaka itu. Ah, masa begitu, kanda pangeran? Ya, itu memang hal yang sebenarnya. Bukankah kau telah mendengar bahwa cupu ini disimpan dalam perut naga lilin? Bun Hwi mengerutkan alis. Disebutnya nama itu membuat dia tiba-tiba teringat akan laporan kuacungcu tentang kematian empat orang nelayannya. Dan Bun Hwi yang menjadi murung ini tiba-tiba menarik napas panjang. Kanda pangeran, bisakah kau beri penjelasan sedikit tentang naga lilin ini? Benarkah dia milik kaisar? Pangeran itu mengangguk. Itu memang benar, adik Bun. Ayah anda kaisar memiliki ikan yang aneh ini dua ekor, masing-masing jantan dan betina. Dan karena belasan tahun yang lalu ikan itu dicuri orang untuk menyembunyikan cupu naga maka ikan ini berbahaya sekali kalau dilepas di luaran. Dan kau tahu siapa pencurinya, kanda pangeran? Hektometer, ini. Pangeran itu mendadak mengerutkan keningnya. Aku tidak tahu, adik Bun. Tapi menurut desas-desus justru ibumulah yang mengambil ikan keramat itu. Maaf, aku tidak menuduh, tapi Moong tentunya telah mengatakan kepadamu, bukan? Tapi aku sendiri tidak percaya, adik Bun. Aku tidak yakin kalau ibumu itu yang mengambil ikan beracun ini. Bun Hwe sedikit bersinar mukanya. Tapi bagaimana kau bisa mendapat kesimpulan seperti ini, kanda pangeran? Apakah kau telah mengetahui bagaimana wajah ibuku itu? Pangeran Ong mendadak berserimat tanya. Ah, dia seorang wanita cantik, adik Bun. Ibumu itu seorang wanita yang benar-benar hebat luar dalam. Bun Hwe tercengang. Luar dalam bagaimana, kanda pangeran? Pangeran Ong tiba-tiba tertawa. Maksudku dia adalah wanita pilihan, adik Bun. Dan karena dia memang paling cantik di antara semua selir maka tidak aneh kalau wayah anda kaisar paling sayang dan cinta kepada ibumu itu. Bibi Teng Wi Hang memang hebat, dan aku pernah mengagumi kecantikannya yang luar biasa ini. Bun Hwe berdesir gembira. Dia terpengaruh oleh cerita pangeran itu tentang ibunya, tapi karena dia sendiri masih ragu-ragu apakah betul dia anak selir Teng Wi Hang itu maka dia pun jadi berdebaran dengan mulut menyeringai. Pujian kakaknya terhadap kecantikan ibunya membuat dia besar hati, tapi ucapan orang bahwa ibunya mencuri barang istana tiba-tiba menjadikan dia bermuka kecut. Kanda pangeran, kalau kau tidak percaya ibuku itu yang mencuri naga lilin, lalu apakah ada orang lain yang kau curigai? Pangeran ini mengangguk. Ya, itu sudah sepantasnya, adik Bun. Dan setelah bertahun-tahun aku menyelidikinya maka ku dapat satu kesimpulan bahwa ada seseorang yang mempergunakan nama ibumu untuk mencuri ikan keramat itu. Dan kau tahu siapa orang itu, kanda pangeran? Baru kesimpulan saja, adik Bun. Tapi aku yakin bahwa kesimpulanku ini tidak akan meleset jauh. Ah, siapa gerangan, kanda pangeran? Ibu selir Ken Kui Buwe. Bun Hwe terbelalak. Dia tidak kenal siapa itu Ken Kui Buwe, maka bertanya heran dia pun memandang pangeran ini. Kanda pangeran, siapa itu ibu selir Ken Kui Buwe? Eh, Hektometer, ia seorang ibu selir yang berbahaya, adik Bun. Ibu dari pangeran YIN yang juga mencari-carimu itu. Bun Hwe terkejut. Ibu pangeran YIN, kanda pangeran. Jadi ia itu yang mencuri nagalilin? Ini baru dugaan, adik Bun. Tapi 90 persen aku yakin bahwa ia itulah yang menjadi biang keladinya hingga ibu meminggat meninggalkan istana. Bun Hwe semakin terkejut. Kanda pangeran, bisakah kau terangkan bagaimana ibuku meninggalkan istana? Dan kenapa ia meninggalkan istana? Pangeran Ong tiba-tiba mengembeng air matanya. Dia tampak terharu, dan memeluk pundak Bun Hwe i pangeran muda yang tampan itu menjawab dengan suara bergetar. Itu semua karena cemburu, adik Bun, iri hati yang melanda ibunda selir Ken Kui Buwe terhadap ibumu. Dia konon merasa benci kepada ibumu itu, dan setelah Seri Baginda Kaisar mengumumkan sebuah kejutan di dalam istana tiba-tiba bibiku Ibuwe memfitnah ibumu itu sehingga terjadi kegemparan besar di istana. Pangeran Ong mengusap air matanya dan Bun Hwe i yang mendengar kata-katanya sampai di situ tiba-tiba terbelalak dengan hati bergebar. Dia tidak bertanya ini itu, dan pangeran Ong yang tampaknya sudah mampu mengendalikan rasa hatinya tiba-tiba bertanya kepada pemuda itu. Adik Bun, apakah kau mendengar apa yang menjadi kejutan dalam pengumuman ayah Anda Kaisar itu? Sudahkah mu Ong bercerita padamu? Bun Hwe i menggeleng. Aku tidak tahu, kanda pangeran. Cerita yang manakah maksudmu? Hektometer, cerita tentang pengangkatanmu ini, adik Bun. Tidakkah kau dengar bahwa Kaisar mengabulkan sebuah permintaan ibumu? Bun Hwe i tiba-tiba merah mukanya. Dia jadi teringat akan ucapanmu Ong yang mengatakan dia diangkat sebagai pewaris tahta kerajaan Teng oleh Seri Baginda Kaisar atas permintaan ibunya, dan bahwa kini tiba-tiba pangeran Ong bertanya tentang itu membuat Bun Hwe i mendadak menjadi jengah. Dia menunduk, dan pura-pura tidak tahu dia balas bertanya. Kanda pangeran, permintaan yang manakah yang kau maksudkan itu? Hektometer, permintaan tentang diangkatnya kau sebagai putra mahkota, adik Bun. Dan bibi Kui Bwe yang mendengar dikabulkannya permintaan itu oleh Kaisar tiba-tiba saja marah-marah. Bun Hwe i mengangkat mukanya. Dan ibu lalu difitnahnya, kanda pangeran. Pangeran Ong mengangguk. Benar, ibumu itu lalu difitnah bibi Kui Bwe, adik Bun. Tapi ayah Anda Kaisar yang dapat menduga persoalan ini malah menyalahkan bibi Kui Bwe hingga terjadi percepcokan di antara dua ibunda selir itu. Bun Hwe i membelalakan mata. Kau tahu jelas tentang persoalan ini, kanda pangeran. Tentu saja. Bukankah kami sama-sama tinggal di sana, Bun T? Tapi sesungguhnya semua pertikaian itu bukan aku yang mendengarnya, melainkan ibuku selir yang tinggal bersama-sama mereka. Dari ibu inilah aku mendapatkan ceritanya dengan jelas, dan ibu yang merasa simpatik dengan bibi Wihang lalu menolong bibi Wihang dari pertengkaran itu. Beliau memisah di antara kedua, tapi ibunda selir Kui Bwe yang melihat ibu campur tangan tiba-tiba saja dituduh mencari muka. Ibu ikut dimusuhi, dan bibi Wihang yang marah oleh kekejian bibi Kui Bwe esok harinya tiba-tiba saja hilang dari istana dan meninggalkan kegemparan baru dengan lenyapnya naga lilin yang konon katanya dicuri ibumu itu. Bun Hwe i tertegun. Dan pangeran Ong yang tampak menarik napas panjang menunjukkan sikap prihatin. Adik Bun, tahukah kau apa yang terjadi setelah itu? Bun Hwe i tentu saja menggeleng. Dan pangeran muda yang mendesah murung itu melanjutkan keterangannya. Ia akhirnya terbunuh, adik Bun, dan istana yang heboh oleh kematiannya ini gempar selama beberapa minggu. Bun Hwe i memandang kaget. Ia siapa, kanda pangeran? Ibumu itukah? Tapi pangeran Ong menggeleng pahit. Bukan, bukan ibuku, adik Bun. Tapi ibunda selirkan kuibwe itulah. Oh haha. Bun Hwe i mendolong, dan kaget oleh cerita ini bun Hwe i berseru kepada pangeran itu. Jadi ibunda selirkuibwe yang tewas, kanda pangeran. Siapa yang membunuhnya? Hektometer, tidak ada yang tahu, adik Bun. Tapi menurut desas-desus ibumu itulah yang membunuh bibikuibwe. Dia dituduh begini karena ibumu itu meninggalkan istana setelah kematian bibikuibwe, meracun minumannya lewat seorang dayang. Aha. Bun Hwe i kembali tertegun tapi pangeran Ong yang melihat pemuda itu termangu-mangu sudah menyentuh lengannya dengan lembut. Tapi jangan kau khawatir, adik Bun. Aku tidak mempercayai tuduhan orang ini. Aku tahu benar watak ibumu itu, mana mungkin ia membunuh bibikuibwe. Ibumu itu adalah seorang wanita yang berperangai halus, adik Bun, dan tewasnya bibikuibwe. Bagiku tentulah dilakukan orang lain yang hendak mengeruhkan suasana di air kotor. Aku lebih condong kepada dugaan bahwa orang ketigalah yang menjatuhkan tuduhan ini dipunda ibumu, dan pangeran YIN yang terpengaruh dugaan itu mendendam setinggi langit kepada ibumu. Karena itu berhati-hatilah, adik Bun. Dan sekali kau bertemu dengan pangeran ini sebaiknya kau menyingkir di tempat yang aman. Bun Hwe i mengangguk hambar dan tatapan matanya yang kosong ke depan membuat anak laki-laki itu termenung. Dia mendapat tambahan berita yang lebih banyak, tapi Bun Hwe i yang tiba-tiba mengerutkan alis itu teringat masalah naga lilin. Kanda pangeran, lalu bagaimana dengan masalah naga lilin itu? Benarkah cupu naga disembunyikan dalam perut ikan ini? Hektometer, memang begitulah yang ku dengar, adik Bun. Tapi aku merasa lebih yakin setelah melihat benda-benda ini. Kau kenal ini, bukan? Pangeran itu tiba-tiba mengambil sesuatu dari balik bajunya yang indah, dan ketika dia mengeluarkan sebuah mainan anjing yang terbuat dari batu giyok tiba-tiba Bun Hwe i berseru tertahan. Eh, eh, dari mana kau peroleh ini, kanda pangeran? Bun Hwe i memandang kaget. Tapi pangeran itu tertawa, dan tersenyum lebar. Dia berkata kepada Bun Hwe i. Ini ku dapat dari seseorang, adik Bun. Apakah kau kenal dengan mainan ini? Bun Hwe i mengangguk bingung. Ya, ya, itu, itu bukankah kepunyaanku, kanda pangeran? Siapa yang memberikan mainan ini kepadamu? Bun Hwe i terbelalak heran dan terkejut oleh mainan batu giyok itu tiba-tiba dia sudah meraih barang ini dari tangan temannya. Pangeran Ong menyerahkan benda itu, dan tertawa dengan muka berseri dia berkata. Adik Bun, rupanya benar benda ini punyamu. Apakah betul kau kehilangan benda ini? Bun Hwe i mengawasi teliti. Dia mengangguk dan terheran-heran, tapi melihat pangeran itu tersenyum kepadanya membuat Bun Hwe i tiba-tiba gugup. Kanda pangeran, ini memang persis punyaku. Tapi betulkah benda ini milikku? Hektometer, kenapa bukan, adik Bun? Bukahkah aku pun menerimanya dari seseorang? Tapi, tapi, oh, menurut Moong ada tertulis sesuatu di mainan batu giyok ini, kanda pangeran. Tapi kenapa tulisan itu tidak kulihat? Ah, tulisan apa, adik Bun? Apa yang dikatakan Moong padamu? Bun Hwe i menunduk gugup. Tulisan, tulisan yang katanya menyatakan aku diangkat sebagai putra mahkota, kanda pangeran. Ah, itukah? Pangeran ini tertawa. Mungkin Moong main-main kepadamu, adik Bun. Bukankah ternyata di batu giyok ini tidak ada tertulis apa-apa? Bun Hwe i mengangguk. Ya, tapi, Hektometer, sudahlah, aku juga sebenarnya tidak tertarik untuk menjadi putra mahkota segala, kanda pangeran. Hanya kenapa Moong harus menipuku? Pangeran Ong berkata halus. Kakek itu memang suka mempermainkan orang, Bun T. Jangan kau ambil hati dalam persoalan kecil ini. Yang penting, batu giyokmu telah kembali seperti semula, bukan? Bun Hwe i menarik napas panjang. Ya, terima kasih, kanda pangeran. Mudah-mudahan kelak benda ini tidak sampai tercuri orang lagi. Tapi bagaimana hubungannya benda ini dengan keyakinanmu tadi? Hektometer, ini memang ada sangkut pautnya, Bun T. Karena orang yang meninggalkan batu giyok itu memberikan bukti kepadaku bahwa cupu naga memang benar-benar disimpan dalam perut ikan beracun itu. Kau tentu tahu tentang keganasan racun nagalilin, bukan? Bun Hwe i mengangguk. Ya, dan aku heran bagaimana ikan yang mengandung racun itu dapat dibawa keluar dari istana, kanda pangeran. Ah, itulah karena benda yang kini ada di tanganmu itu, adik Bun. Karena mainan batu giyok itulah yang sesungguhnya merupakan penolak bagi racun ikan berbahaya itu. Bun Hwe i terkejut. Mainan ini penolak racun nagalilin, kanda pangeran. Ya, dan kau lihat mengapa orang dapat membawa ikan beracun itu dari dalam istana, Bun T. Karena tanpa ini sesungguhnya orang itu bakal tewas terkena racun ikan yang amata berbahaya ini. Ah, Bun Hwe i terbengong. Lalu terkejut oleh jawaban itu berserulah Bun Hwe i dengan muka keheranan. Jadi orang yang mencuri nagalilin itu menggunakan mainan batu giyok ini sebagai penangkal racun, kanda pangeran. Dia berani mencuri ikan itu karena pertolongan mainan batu giyok ini? Pangeran Ong mengangguk. Memang begitulah, adik Bun. Dan aku sekarang yakin bahwa berita disembunyikannya cupu naga di dalam perut ikan itu memang sesungguhnya benar. Dan ini baru ku yakini setelah aku mendapatkan benda itu dari tangan seseorang. Bun Hwe i memandang terbelalak. Kanda pangeran, siapakah sesungguhnya orang itu? Tapi pangeran ini tersenyum kecil. Maaf, aku terikat perjanjian dengannya, adik Bun. Jangan desak aku untuk mengatakan hal itu. Bun Hwe i tertegun. Tapi menganggukkan kepala dia pun berkata. Baiklah, aku tidak akan bertanya tentang orang aneh itu, kanda pangeran. Tapi bisakah kau katakan mengapa kau memilih aku untuk urusan cupu naga ini? Bukankah aku katakan tadi bahwa kau memiliki banyak orang-orang pandai? Hektometer, ini memang ku sengaja, adikku. Karena untuk menghindar dari korban yang sia-sia aku sengaja mencarimu untuk menemukan cupu naga ini. Dan karena cupu itu disembunyikan di perut naga lilin maka ku suruhmu ong mencarimu. Bukankah sudah kau dengar betapa empat orang nelayan di desa Cunleng tewas gara-gara ikan beracun ini? Bun Hwe i menarik nafas menyesal. Ya, dan hal itu sungguh tidak kuduga, kanda pangeran. Karena kalau aku tahu sebelumnya tentu akan ku cegah mereka itu membawa ikan yang amat beracun ini. Tapi kau sendiri tidak apa-apa, adik bun. Bukankah kau kebal terhadap segala jenis racun seperti apa yang ku dengar? Bun Hwe i tertawa kecut. Itu memang betul, kanda pangeran. Dan agaknya karena inilah kau lalu mencariku. Bukankah demikian, kanda pangeran? Pangeran itu menyeringai jujur. Ya, memang tidak ku sangkal, adik bun. Tapi ini semua ku lakukan karena aku tidak ingin ada korban-korban berjatuhan dalam usaha mencari naga lilin itu. Bukankah hanya kau seorang yang dapat menjinakan ikan itu? Bun Hwe i menghela nafas. Dia sebenarnya tidak ingin menonjolkan diri dengan menyatakan dia kebal terhadap semua racun. Tapi karena orang telah mengetahuinya maka dia pun dam saja. Namun bun Hwe i tiba-tiba teringat sesuatu, dan mengangkat mukanya dia pun bertanya. Kanda pangeran, kalau seandainya cupu naga telah kau dapatkan apa yang akan kau lakukan, ingin mendapat hadiah jabatan putra mahkota itukah? Pangeran ini menyeringai aneh. Aku tidak tertarik pada kedudukan itu, adik bun. Bukankah DSH ku katakan tadi bahwa aku tidak cocok menjadi kepala pemerintahan? Tidak, tidak. Adik bun, aku melulu mencari cupu itu karena tugas yang diberikan ayahanda kaisar di atas pundaku. Dan masalah kedudukan yang dijanjikan Seri Baginda bukanlah soal utama bagiku. Hektometer, lalu bagaimana dengan hadiah itu, kanda pangeran? Bukankah ini adalah hak setiap orang yang mendapatkannya? Ah, itu ku serahkan saja kepada kebijaksanaan kaisar, adik bun. Dan kalau benar aku yang mendapatkannya aku justru hendak menjelaskan kepada beliau bahwa semua ini adalah berkat bantuanmu. Kaulah yang bakal kuusulkan kepada ayahanda kaisar untuk menduduki jabatan ini, karena kaulah yang sesungguhnya telah dipilih oleh kaisar untuk mewarisi tahta kerajaannya. Bun HWI terkejut bukan main. Tapi aku tidak berminat untuk menduduki jabatan itu, kanda pangeran. Seru naik kaget. Tapi pangeran ini tertawa. Hektometer, itu bisa saja dijadikan alasan, adik bun. Kalau Sri Baginda sudah menentukan begitu masa kau menolaknya. Bun HWI bangkit berdiri. Kalau begitu, aku tidak akan membantumu, kanda pangeran. Aku melepaskan janjiku bila kau mendesaku seperti itu. Dan bun HWI yang pucat mukanya ini siap meloncat turun dari atas kereta. Namun pangeran Ong menyambar lengannya, dan pangeran yang damdia menjadi girang luar biasa itu pura-pura kaget. Airh, kenapa harus begitu, adik bun? Masa begini saja kau lalu ngambek? Wah, wah, tahan dulu, adikku, jangan marah-marah kepadaku. Baiklah, ku tarik maksudku kalau begitu. Biarlah kau tinggal bersamaku dan tidak akanku singgung-singgung lagi masalah itu. Dan pangeran Ong yang sudah tertawa menyeringai ini memeluk pundak bun HWI dengan sikap lemah lembut. Bun T, kenapa kau jadi pemberang begini? Terlalukah godaanku tadi? Bun HWI gemetar mukanya. Dia memang ngeri. Membayangkan bahwa dia betul-betul dijadikan putra mahkota. Maka ketika pangeran itu berjanji kepadanya untuk tidak mengungkit-ungkit lagi masalah ini dia pun menjadi sedikit tenang. Hanya sikap pangeran Ong yang dirasanya sedikit dibuat-buat itu membuat dia mengerutkan alis. Kanda pangeran, lain kali jangan bersikap serius begitu kepadaku. Aku tidak suka. Bun HWI cemberut. Bukankah masih banyak pangeran yang jauh lebih tepat dibanding aku? Pangeran itu tersenyum. Ya, maafkan aku, adik bun. Aku tadi hanya sekedar menjajagi isi hatimu. Siapa menyangka bahwa kau benar-benar menolak maksud baik itu? Bukankah kita sejalan kalau begini? Ah, sudahlah adik bun. Kita tak usah lagi mengungkit-ungkit masalah ini. Biarlah itu kita serahkan saja kepada kebijaksanaan Seri Baginda Kaisar. Dan pangeran Ong yang tertawa gembira itu mendampingi bun HWI dengan muka berseri-seri. Tapi saiz kereta tiba-tiba menghentikan kudanya. Pangeran Ong terheran, dan baru dia hendak bertanya mendadak kusir kereta itu sudah melongo ke dalam. Pangeran, di depan ada sebuah kereta lain. Apakah hamba hentikan dulu perjalanan kita? Pangeran ini terbelalak. Kereta siapa? Hulai. Kau kenal kendaraannya? Saiz ini mengangguk. Ya, hamba mengenalnya, pangeran. Kereta milik paduka pangeran YIN. Oh, pangeran Ong terkejut, lalu berseru kepada saiz keretanya pangeran itu mengibaskan legenan. Kalau begitu cepat kita bersembunyi, hulai. Kita lihat apa yang dibawa adik pangeran YIN. Dan pangeran Ong yang tampak tergesa-gesa itu menyuruh saiz keretanya agar buru-buru menyembunyikan kereta. Tak ayal, kusir kereta ini menghentakan tali les kudanya dan begitu dia memberi aba-aba kereta itu pun sudah mebelok di tempat yang rimbun. Saiz kereta dan pangeran Ong sudah sama-sama memberi isyarat metu, tanpa diketahui bun HWI, dan pangeran muda yang melompat turun itu mengulurkan lengannya. Adik bun, mari ikuti aku. Kita lihat apa yang akan diperbuat oleh kereta di depan. Bun HWI mengerutkan alis. Kanda pangeran, kenapa kau harus bersembunyi? Bukankah kereta di depan adalah milik saudaramu sendiri seperti yang dikatakan saiz keretamu? Hektometer, ini bukan masalah bersembunyi, adik bun. Aku hanya ingin menolongmu. Bukankah kau dengar tadi bahwa pangeran YIN mencari-carimu? Dan kalau dia bertemu kita dengan kau di sini keadaan bisa menjadi tidak enak, adik bun. Karena itulah kita terpaksa bersembunyi, semata metu demi keselamatanmu. Bun HWI tersadar. Ah, begitukah, kanda pangeran? Anak ini terbelalak. Lalu berdebar tidak nyaman dia pun melompat turun mengikuti ajakan temannya itu. Pangeran Ong mengajak mereka bersembunyi di semak-semak yang lebat, kemudian menguak sedikit permukaannya pangeran itu pun mengintai ke depan. Bun HWI juga memandang, dan begitu mereka mengarahkan metu ke depan sudah terdengarlah derap kereta berkuda itu. Dan pangeran Ong yang melihat ini cepat berbisik di telinganya. Itulah kereta adik pangeran YIN, bun T. Mengherankan benar bagaimana tiba-tiba dia bisa berada di tempat ini. Dan pangeran yang tampak mengerutkan alis itu mengawasi jalan berbatu dengan penuh perhatian. Sekarang mereka melihat jelas rombongan pendatang ini, sebuat kereta yang dikawal empat ekor kuda. Dan bun HWI yang melihat seorang laki-laki pendek berkulit hitam berkepala botak berada di antara mereka tiba-tiba saja mengeluarkan seruan terkejut. Eh, bukankah itu pekbong lomo, kanda pangeran? Pangeran Ong tercengang. Kau kenal dia, adik bun? Kau kenal si setan botak itu? Bun HWI mengangguk. Ya, aku kenal cukup baik, kanda pangeran. Dia dulu pernah memburu-buruku. Ah! Pangeran ini terkejut dan terbelalak memandang bun HWI. Dia bertanya perlahan. Jadi pekbong lomo pernah bertemu denganmu, bun T? Dan dia pernah menangkapmu. Hektometer, untuk itu dia tidak berhasil, kanda pangeran. Bun HWI menggeleng gemas. Tapi sikapnya yang memuakan benar-benar membuat aku tidak suka kepada si setan botak itu. Pangeran ini tertawa dan menepuk pundak bun HWI. Dia menjawab. Pekbong lomo memang setan yang memuakan, adik bun. Tapi kalau kau penasaran terhadapnya biarlah kelakmu ong yang akan menghajarnya. Dia memang pengawal adik pangeran YIN, tapi setan botak itu sesungguhnya hanya merupakan pengawal nomor dua. Bun HWI tertegun. Pekbong lomo pengawal nomor dua, kanda pangeran. Kalau begitu siapa pengawal nomor satunya? Pangeran ini menyeringai. Suhengnya sendiri, adik bun. Iblis timur yang berjuluk Tung Hai Lomo. Dia itulah pengawal yang paling diandalkan oleh adik pangeran YIN dan Pekbong lomo yang kali ini mengawalnya tentu tidak disertai si iblis dari timur itu. Bun HWI terbelalak. Tung Hai Lomo, kanda pangeran. Jadi pangeran YIN mempunyai dua orang pembantu yang amat lihai itu. Hektometer, mereka memang lihai, bun T. Tapi ku kira masih tidak lebih lihai dari Mo Ong yang menjadi pengawalku paling utama itu. Pangeran Ong menghentikan kata-katanya dan detak roda kereta pangeran YIN yang sudah mendekati persembunyian mereka membuat pangeran itu tidak mengeluarkan suara lagi. Dia memandang tanpa berkedip sejenak pun, sementara bun HWI yang merasa heran oleh kebanggaan suara temannya ini memandang ke depan dengan penuh perhatian. Kereta yang dikawal empat ekor kuda itu kini benar-benar sudah dekat dengan mereka, dan bun HWI yang mendengar percakapan di antara orang-orang itu mulai mendengarkan suara-suara berat di antara suara ringan yang berasal dari dalam kereta. Lomo, benarkah bocah itu membunuh wali kota Lau Yang? Demikian bun HWI mula-mula mendengar percakapan ini, suara yang berasal dari dalam kereta. Dan pek, Bong Lomo yang mendapat pertanyaan itu tampak menjawab dengan suara parau. Ya, memang demikian menurut kabar yang hamba terima, paduka pangeran. Tapi bocah yang membuat heboh di kota ini hamba dengar sudah melarikan diri bersama seorang bocah cilik, puteri Ken Kau Su Yang Konon katanya dibunuh pula oleh pembesar Si Wong. Hektometer, dan kemana jejak bocah itu, Lomo? Apakah kau sudah mendapat beritanya? Pek, Bong Lomo mengerutkan alis. Hamba sudah mendengarnya, pangeran. Tapi barangkali dalam waktu dekat ini kita harus berhati-hati sekali. Seseorang katanya telah menyelamatkan bocah itu, dan HWI Loka yang usil dalam persoalan ini kelakakan hamba cari untuk mendapatkan bocah itu. Tapi pengemis jembek itu membantu seseorang atau tidak, Lomo? Apakah dia melakukan ini atas perintah seseorang? Iblis botak itu menggeleng. Menurut hamba tidak, pangeran. Karena pengemis bangkotan itu tidak mau diperintah siapapun. Dia berdiri seorang diri, dan kalau dia menolong bocah si bun itu tentu semuanya ini terjadi secara kebetulan. Bun HWI terkejut mendengar sampai di sini. Dan pek, Bong Lomo yang duduk di atas kuda putihnya mengerutu lagi. Dan jembel tua bangka itu harus kita hajar, pangeran. Karena di samping itu hamba dengar dia mulai mempermainkan orang-orang kita. Di dusun cengbun dia menawan tiga orang pembantu hamba, dan pengemis jembel yang bertanya tentang masalah cupu ini konon katanya bermaksud mencegat kita di ujung muara. Hektometer, dia mau melakukan itu, Lomo? Ya, ini menurut anak buah kita, pangeran. Tapi sebelum dia mencegat hamba justru ingin mencari tua bangka itu untuk menghancurkan mulutnya. Dia harus membayar hinaan ini, dan sekali hamba bertemu dengannya tentu pengemis jembel itu akan tahu rasa. Orang di dalam kereta mengangguk. Itu memang benar, Lomo. Tapi bukankah suhengmu juga mencari jembel tua bangka itu? Ah, ini urusan pribadi suheng sendiri, pangeran. Dia belum tahu kalau jembel kudisan itu telah mengganggu kita. Dan bocah itu masih di tangan pengemis itu, Lomo. Hamba dengar tidak. Tapi berita baru menyebutkan sesuatu yang cukup mengejutkan, pangeran. Apakah itu? Munculnya Moong di sekitar tempat ini. Dia bersama muridnya Konon telah bertemu dengan bocah Shibun itu dan hamba menjadi khawatir Moong telah menangkap bocah ini. Ah, orang di dalam kereta berseru kaget. Dan melongokan kepala di jendela kereta tiba-tiba Bun HWI melihat wajah seorang laki-laki cakap mengenakan topi bulu burung Raja Wali. Lomo, kapankah kau dengar berita itu? Dan apakah Moong bersama majikannya? Lomo menggeleng. Hamba belum begitu jelas, pangeran. Tapi kalau Moong telah menangkap bocah itu tentu pangeran Ong juga segera muncul. Hamba menerima kabar ini baru kemarin, jadi kalau ada perubahan mendadak dalam waktu sehari ini tentu kita akan mendengarnya. Hektometer, kalau begitu cepat kita kemuara, Lomo. Beritahu orang-orang kita agar secepatnya memberi kabar kepada kita bila terjadi sesuatu perubahan. Dan laki-laki cakap yang sudah menarik kepalanya itu menutup tirai kereta dengan muka berubah. Bun HWI melihat laki-laki ini tampak gelisah, dan Pek Bong Lomo yang berjalan mengiring kereta menganggukan kepala dengan sinar mati menyipit. Terima kasih telah menonton!